yuhu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama aku Nur Topi Kofitria jadi sore ini aku udah di rumahnya Ricky Pepe dan aku mau bikin kolok pisang tapi kolok pisangnya sederhana kita coba pakai pisang sama susu kita pakai santan langsung aja kita buat koloknya Oke jadi kita mau langsung buat koloknya kita ambil pakai panci bikin koloknya enggak terlalu banyak terus sederhana biasanya kan kalau bikin kolok itu pakai santan karena kita tuh sekarang bikinnya cuma pakai susu terus kita enggak pakai jahe enggak pakai gula merah nggak pakai ubi kita cuma pakai pisang susu gula gula dan garam tadi namanya kolok kawet yang penting ada rasa gurih gurihnya itu sih garam dan langsung kita eksekusi tadinya mau pakai pisang yang ini tapi karena masih ada pisang yang udah ada di kulkas kita pakai dulu yang bisa memakai maksudnya nih pisang jangan dalam kulkas kan warnanya jadi kayak kayak gini nih langsung kita seharusnya di apa ditangke itu dikasih aluminium iya tisu iya ini kita tuh sering bikin kolok jadi selain bikin es buah kolok buka kita bikin kolok juga biar ada yang anget gitu nah karena bahan-bahannya cuman ada ini ya udah kita bikin koloknya seadanya namanya anak rantau iya berlindung di kata-kata rantau padahal kalau usaha nyari bahan-bahan proper ada kita tuh buka puasanya jam berapa 6.51 sekarang udah jam 636 Ayo buat kalian yang mungkin tahu cara bikin kolok yang lebih proper lagi komen di bawah biar nanti jadi aku bisa ikutin resepnya terus aku coba dulu baru kita bikin konten dia bikin kolok 42 Hai kayaknya pisangnya cukup lah ya segini aja karena yang makan kayaknya enggak banyak Hai yang doyan tuh si Ricky Pepe sama Bang kembaren sama paling nyomat sedikit sisanya minumnya Hai es terus udah udah jadi segini kita kasih air putih setengah panci Hai oke segini ya kita tambahin gula gulanya enggak ada wadahnya cuy satu sendok ini aja terus kita tambahin garam garamnya secukupnya Hai semuanya ya segini nih Hai mesinnya dinyalain dulu apinya apa dimasukin bumbunya apa bisa dimasukin semua aja ya begitulah yang bening masak udah langsung kita nyalain kompornya ini masaknya nggak begitu lama paling lima sampai 10 menit aja begitu menggolok terus pisangnya udah agak lembut lebih lembut dari wujud sebenarnya baru kita pindahin ke dalam teko dan kita tambahin susu oke jadi ini udah mendidih pisangnya juga udah lembut langsung kita matikan kompornya Oke jadi udah mati kita pindahin ke dalam teko kosong wah beruang wah ini sesek apa sih nih ini kolaknya segera ada banget ya kolak simple usaha dapat menunya dari Ricky pepeng kita tuangin Oke sekarang kita tambahin susunya ini udah aku buka pinggirnya terus kita gunting Oke ini susu amul merek bagus di India Nah ini kan segini kita tambahin susunya setengah teko segini aja Oke setelah itu kita aduk Oke jadi sekarang udah waktunya berbuka kita minum air putih dulu selamat berbuka langsung kita review kolaknya Ayo diambil Kak Bang abang tua ada yang ada itu ya Oh yang cokelat ini tadi ada kita sabar ya penonton ya jadi bisa kita lihat disini kolaknya itu benar-benar luar biasa kenapa luar biasa karena yang buat juga luar biasa jadi gini kawan-kawan bisa kita lihat pisangnya disini betul-betul dia gak keras sekali maksudnya pas teksturnya ya dia tidak ketika dimasak itu dia gak hancur kali kadang-kadang ada itu pisang karena mungkin dia masaknya gak telaten jadi hancur nyonyok gitu ya cair dia nah ini dia pas gitu jadi kita tes aja langsung bisa banyak baca ya bismillah manisnya dapat jadi dia manis ini karena manis susu kawan-kawan ya biasanya kalau kita kan pakai ini santan nih nah disini dia pakai susu jadi susu di India itu kan terkenal apa ya jernih bersih dan asli jadi betul-betul kita lihat segar kali cuy pasti segar kali jadi pas sekali sama pisang ya susu dicampur pisang kayaknya betul-betul pasangan yang ideal skornya berapa bang 1 sampai 10 1 sampai 10 9,8 mantap coba tanya trek trek aja udah nikmatin gimana gimana kak aku sebenarnya gak puasa nih tapi aku suruh review enak deh kadang aku udah makan enak deh enak nih pas manisnya pas tasnya pas enggak lempek kari pisangnya terus rasa susunya pas banget enak banget ini 100 dah 100-100 nih mantap biasanya kita bikin yang proper ya kak kita coba pakai santan gua merah ya ini ada Ricky Pepe ada Syukron juga baru datang dia abis dari luar dia bukanya pakai es iya dong kayak abang sudah sakit langsung minum es ya kun iya karena kita kuat pembalasan ya iya kemarin abang puasa minum es selesai sehari udah minum es lagi pembalasan aus banget disini ada bang Aji juga iya gak nih bang Titi Ajiwala gak anget bang ada Titi juga jangan lupa subscribe Titi Ajiwala ada aku juga ada Alan buat yang penasaran biasanya kalau udah ngikutin kita tau Alan siapanya bang Pepe tapi gak mau disorot dia lagi nyiapin buat makan malam kita nih mau masak apa mak? karena Yaakob suka terong balado aku nanti bikin terong balado bersama asik terus aku bikin tau G sendiri mantap ya udah gede-gede nih berapa lama itu bikin tau G? 3 hari 4 hari kayaknya naga dragon buah naga bang Pepe yang buah naga sama timun suri ini baru semangka nih biasanya pake melon juga minta apel hijau ya oh dia makan apel hijau makan sendirian di pojokan makan sendirian di pojokan orang mah nawar-nawar dong yang lain yang mau minum ini woi beli semangka 2 dia ngomong dia ngomeng-ngomeng kalau batu jangan lagi makan semangka 1 beli 2 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 Apel itu aja jadi kecil kali Enak kok? Enak? Pas gak? Kemadisan gak? Jadi puasa deh Oke sekarang kita cobain Oke jadi itu tadi suasana berbuka puasa cuma nyari gigapeng Aku juga udah bikin kolok pisang dan direview sama temen-temen yang lain Buat kalian yang suka video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe Sub indo by broth3rmax